KOREM 133 Naniwarta Bone Gorontalo menjalani penyuntikan vaksin tahap 2 pada Senin pagi. Vaksinasi yang digelar di Aula Kusno dan Upoyo dipantau langsung oleh Danrem 133 Naniwarta Bone Gorontalo, Brigjen Bagus Antonov Hardito, dan sejumlah pejabat utama. Selain itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, penyuntikan vaksin dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Danrem 133 Naniwarta Bone Gorontalo, Brigjen Bagus Antonov Hardito mengatakan saat ini sudah ada 1.570 TNI di jajaran KOREM 133 Naniwarta Bone telah melaksanakan vaksinasi. Untuk vaksinasi kali ini pihaknya akan menargetkan 800 personil. Bagus berharap vaksinasi tahap 2 bisa dilakukan kepada semua jajaran TNI di Gorontalo demi meningkatkan kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. KOREM mentargetkan sejumlah 800 personil yang akan divaksin di mana 1.570 personil TNI di seluruh jajaran Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan vaksin. Diharapkan penyelenggian pelaksanaan vaksin ini bisa meng-cover seluruh personil yang ada di Provinsi Gorontalo ini sekaligus juga menandakan kesiapan personil KOREM 133 Naniwarta Bone dan jajarannya dalam rangka untuk terus meningkatkan herd immunity di seluruh Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini vaksinasi tahap 2 masih terus berjalan. Pasalnya vaksinasi tak dilakukan kepada TNI dan Polri atau di pelayanan publik lainnya namun juga dilakukan kepada lansia yang tersebar di Gorontalo.